Pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukup besar. Biasiswa-biasiswa bisa diakses oleh para santri, termasuk santrenya. Juga program yang selama ini sudah berjalan seperti Biasiswa Santri. Biasiswa pesantri sudah ada dan insya Allah tahun depan akan ditingkatkan, sehingga semua santri di seluruh Republik Indonesia ini bisa menimati akses pendidikan dengan baik. Yang kedua, pesantren tidak pernah bisa dilepaskan dengan apa yang disebut dengan makhluk tujat atau kebangkitan orang-orang yang gagang seperti Bapak-Ibu sekalian ini. Jadi bagaimana kita meningkatkan kapasitas ekonomi yang kita miliki agar pesantren bisa mandiri dan tidak tergantung dengan pihak-pihak lain di luar pesantren. Pesantren kalau ingin membuat kegiatan tidak perlu lagi membuat proposal. Datang ke kepala daerah, datang ke Pak Camat, datang ke Pak Lurah, tidak perlu lagi. Karena pesantren sudah bisa memenuhi kebutuhannya dengan memiliki program-program kemandirian dan bisnis di dalam pesantren sendiri. Ini pemerintah juga sudah hadir, meskipun belum sepenuhnya, bertahap Bapak-Ibu sekalian ini bagian yang beruntung atau sebaliknya. Beruntung karena menjadi prototipe atau menjadi contoh. Beruntung karena Bapak-Ibu sekalian ini menjadi pionir dari pesantren-pesantren yang lain yang belum mendapatkan program ini. Insya Allah pesantren yang lain akan segera mendapatkan program inkubasi bisnis bagaimana Bapak-Ibu sekalian. Kalau dulu pemerintah hadir dalam memberikan bantuan kepada pesantren, biasanya hanya diberikan pelatihan saja. Cuma diberikan pelatihan bisnis, tidak diberi modalnya. Ya pasti modal madir, kalau cuma pelatihan. Ada juga pesantren yang dikasih modal, tidak dikasih pelatihannya. Dikasih modal untuk beli sapi, yang dibelikan kemudian kijang. Kijang super maksudnya. Ada program disiapkan untuk beli sapi, bukan beli kijang. Nah biasanya begitu. Ada juga yang sudah disiapkan pelatihannya, disiapkan modalnya, tetapi tidak disiapkan pemasarannya. Inkubasi bisnis yang sekarang diterapkan oleh Kementerian Agamanya Bapak-Ibu sekalian, kita akan siapkan. Mulai dari pemilihan bisnisnya, pelatihan bisnisnya, modalnya, sampai off-taker atau siapa yang akan mengambil produk dari pesantren yang Bapak-Ibu. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar baik kita, agar pesantren semakin diperhatikan oleh negara. Yang ketiga, Nahdotur Waton. Pesantren tidak pernah bisa dilepaskan dari Nahdotur Waton, atau kebangkitan negara. Indonesia dengan pesantren ini, pesantren terhadap Indonesia memiliki jejak sejarah yang panjang. Bapak-Ibu sekalian, sejak zaman kolonial sebelum Indonesia Merdeka, pesantren sudah mendarma baktikan dirinya untuk usaha antara, untuk Indonesia, untuk negeri ini. Dulu ketika zaman kolonial, tidak ada sekolah yang bisa menampung anak-anak kita di pelosok perdesaan. Yang bisa mengakses sekolah, hanya mereka keturunan Belanda atau para priayi. Tapi pesantren kemudian hadir untuk bisa memberikan pendidikan alternatif kepada seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, pesantren disebut oleh banyak orang sebagai lembaga pendidikan genuine atau asli pemilih Indonesia. Di tempat lain tidak ada pesantren. Epos sejarah ini berlanjut ketika peran kemerdekaan, para santri-santri di pondok pesantren juga ikut berjuang dalam memerdekakan negeri ini. Banyak pahlawan-pahlawan dari pesantren yang gugur dalam memperebutkan kemerdekaan negeri yang kita cintai ini. Ketika tentara seputu ingin menjajah kembali Indonesia, kita tahu tanggal 22 Oktober 1945, hadir itu sehat semas hari, rohais akbar, pengurus besar makhluk ulama, kemudian mengeluarkan sebuah perintah yang kita kenal dengan nama Resolusi Siap. Perintah ini yang kemudian menarik para pesantren di radius 80 km di kota Surabaya untuk ikut bertempur melawan dan mengusir tentara seputu yang ingin menjajah kembali Indonesia. Ini sumbang sih pesantren kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Epos terus berlanjut ketika pemeruntakan PKI, kita tahu santri-santri kita menjadi korban dari keganasan kudeta PKI. Di masa reformasi pesantren-pesantren kita juga ikut berjuang menegakkan orde demokrasi yang belum pernah ada sebelumnya. Sehingga seorang kader santri kita paling hebat dalam sejarah bangsa ini, gusdur, mampu menjadi presiden. Namun Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara, saya yang saya cintai dan saya banggakan, kita perlu kemudian mempertanyakan apa yang sudah negara kontribusikan untuk pesantren. Secara pemikiran sudah, dikasih beasiswa sudah, dikasih akses pendidikan ada, dari sisi nanggota tujar sudah ada, diberikan akses permudalan, diberikan akses pemasaran dan seterusnya. Tinggal soal kebangkitan negara ini, kebangkitan negara. Pesantren ikut membela negara ini ketika negara ini mengalami ancaman. Pesantren ikut memperdekatkan negara ini ketika negara ini dijajah. Nah sekarang kita hadirkan Pak Menteri Pertahanan Republik Indonesia kita, Bapak Trapolo Sudianto, untuk menyampaikan kepada para santri, kepada pesantren semua, apa kontribusi negara dalam ikut terlibat, ya, ikut terlibat mengembangkan pesantren dan partisipasinya dalam ikut membela bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kami, Inspektor General, Direktur-Direktur General yang hadir di sini, kemudian juga hadir Bendara Umum BPNU, Gus Gutvan Arief yang saya hormati, sahabat saya lama, para tokoh agama yang hadir di sini, para pejabat S1, staf ahli, staf khusus, tenaga ahli Menteri Agama, serta yang saya muliakan, para pimpinan, pengasuh, pondok pesantren. Saya akan bicara tidak terlalu lama, tetapi saya juga sudah menitipkan buku, mudah-mudahan buku itu bisa bermanfaat untuk dipelajari, karena memang punya, tadi disampaikan Menteri Agama, peran para ulama, peran pesantren dalam perjuangan bangsa sangat-sangat besar. Ratusan tahun perlawanan terhadap penjajah yang datang untuk penjajah kita banyak dipropori oleh para kiai, para ulama yang mimpin perlawanan ini. Kalau kita lihat pahlawan-pahlawan bangsa, mungkin lihat gambarnya, lihat lukisannya, mungkin sebagian besar ketahuan pakaiannya itu pakaian ulama. Bahkan pangeran di Pondokoro pun, walaupun pangeran waktu mimpin perjuangan, beliau berjubah berpakaian ulama. Beliau mimpin di atas kuda perlawanan sebagai pemimpin umat agama. Disitulah menyatu sebetulnya ulama dan umaroh demi mempertahankan kepentingan bangsa rakyat. Karena rakyat Indonesia memang sebagian besar adalah beragam Islam, berarti kepentingan bangsa artinya juga kepentingan umat Islam. Sudah-sudah sekalian ini. Sangat benar perjuangan kemerdekaan kita. Memang proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta 17 Agustus 1945. Tetapi ujian kemerdekaan dilakukan di Jawa Timur mulai Oktober sampai puncaknya 10 November 1945. Dan benar sekali peran yang sangat penting yaitu dimainkan, dijalankan oleh ulama-ulama besar yang puncaknya adalah Resulit Jihad yang dikeluarkan 22 Oktober. Itulah yang menggerakan menyatukan dan memelopori perlawanan rakyat semesta. Dan disitulah sampai sekarang sistem pertahanan Indonesia kita sebut sistem pertahanan kita adalah pertahanan keamanan rakyat semesta. Penyerahan penghargaan dalam bentuk bantuan kepada pondok pesantren terbaik penderima inkubasi bisnis pondok pesantren. Beri sebut kehatian luar biasa untuk para penderima bantuan inkubasi bisnis 2023. Mudah-mudahan bantuan ini bisa menjadi tambahan dan injeksi modal untuk para pelakun usaha pondok pesantren agar bisa terus meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat pondok pesantren melalui jalur ekonomi. Betul sekali Gus Roksi dan kali ini kami mohon kesediaan Bapak Menteri Pertanganan dan juga Menteri Agama untuk dapat melakukan foto bersama. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati